Om Swastiastu Selamat pagi, selamat siang Dan juga selamat malam Jumpa lagi dengan saya Krishna Windu Dharma Di Krishna Windu TV Terima kasih untuk semua teman-teman dan Dewata Semua yang sudah mengklik video ini Jangan lupa like, komen Dan juga subscribe channel ini Agar channel ini semakin berkembang Di video kali ini Saya akan ajak semua teman-teman dan Dewata Semua kembali untuk menyimak Dan juga mendengar review seri Cengblong Yang berjudul Gatot Kace Duta Dimana pada video yang sebelumnya Sudah saya review Dua tokoh punakawan yang berada Di tokoh utama Protagonis Dan di video kali ini Saya akan mereview Dua tokoh punakawan Yang terlucu menurut saya Yaitu Punakawan yang selalu ada dalam Di tokoh utama Antagonis Siapa lagi kalau bukan Sangut dan juga Delam Di awal video Sangut dan Delam Seperti biasa Di awal kemunculan mereka Di awal lidi dengan bernyanyi Bernyanyi Bajrenyanyi Dan kemudian Seperti biasa Delam Mengatakan Perasaan senangnya Menjadi punakawan Di parang Delam juga mengatakan Sangkala Procone Adalah Prabu yang Sakti Mandraguna Dan tidak ada yang berani Kepadanya Banyak-banyak Di parang Lung Sing ada Panir yang Lingga kita Sing ada Panis Wirek itu Sakti Itu Sakti Bisa melih Sang Prabu pun Menguasai Ilmu Hitam Begitu Dan Delam Lebih lanjut Mengatakan Bahwa Remaja-remaja Di parang Lung Rata-rata Semuanya Bisa Menguasai Ilmu Hitam Tersebut Begitu Dan kemudian Delam Juga bilang Bahwa Tersebut Ngang Tepat Tepat Lung Dial Telat Lung Bisa Tepat Lung Ia mempunyai selingkuhan yang bernama Lelik Dan ia pun menceritakan pada sangut Bahwa perempuan di Parangkelung demam dengan film senetron Dan terobsesi kepada kehidupan kemewahan yang diperlihatkan di senetron tersebut Oleh karena itu ia yang terkenal kaya di Parangkelung Sedikit lirikan saja sudah mampu meluluhkan wanita begitu Dan ia sekali lagi bercerita tentang selingkuhannya bernama Lelik Dari mulai menjemput dengan mobil Jazz Bajunya baju Jazz Pagian Jazz Pagian Jazz Pagian Jazz Mobilnya Jazz Mobilnya Jazz Nutup pintun sedan mewah suara len Sampai ngejos Dan juga mengantarkan selingkuhannya sama-sama ke Restoran untuk makan Restoran untuk makan Dan diakhiri dengan pergi ke salon begitu Dan mendengar cerita dalam tersebut Sangut lalu membeberkan dirinya bahwa ia yang pertama kali ataupun lebih dulu ditaksir oleh si Lelik tersebut ataupun selingkuhan dalam tersebut Sangut juga bilang bahwa dirinya juga digoda oleh Lelik tersebut yang merupakan selingkuhan dalam Pernah satu ketika sangut berjumpa dengan Lelik di jalan dan sangut berusaha mengejar Lelik begitu dia bilang sangut Dan sangut juga bilang bahwa selingkuh itu hanya permainan kulit dan bulu Dan sebelum sangut mengatakan seperti itu sangut pun sedikit promosi sambil menganyurkan Lelik untuk memeriksakan diri ke dokter agar terhindar dari penyakit HIV begitu Berisiko ingin? Sebab Lelik selesai bergondangan di pasangan Lelik bersesiko kena virus HIV Dari hasil supaya setidaknya di Bali sudah banyak orang kena virus HIV dan beli umado mati dok Oleh sebab itu berdalam nyawa lem Maka aja ngorin Lelik berisiko kontrolkan diri ke dokter selalu sebab Lelik berisiko kontrolkan selalu ke dokter Disamping itu ke MS MS itu infeksi menular seksual kontrol itu banyak hidup sehat Dan kemudian sangut pun juga bilang seperti tadi bahwa itu hanya permainan kulit dan juga bulu Tapi kan rasanya beda ya kayaknya pak Ngomong Dan sangut juga menambahkan WC umum tak akan mungkin lebih bagus daripada WC pribadi begitu Dan sangut juga menambahkan WC umum tak akan mungkin lebih bagus daripada WC pribadi begitu Dan sangut mengatakan bahwa otaknya dalam sudah terbalik begitu Dan sangut mengatakan bahwa otaknya dalam sudah terbalik begitu Menengar pertanyaan itu Mendengar pernyataan itu Dalam pun mengatakan Pikiran sangut pun Juga terbalik Hai Kumi ibu badik Lagu isi yang tenang Yang pidang Ncik nek Mau bunga malumannwubuah Menga ini Mau buah Malu maruk Kenyataan Yang pidang kan mau bunga malumannwubuah Si malum memeluk batu Batu bangla batu batu mentik Mentik itu mencarang Carak meton Bahkan sanggut sendiri pun terbalik begitu. Tidak, cening, naling berdeng. Tidak ada yang mau buah. Otel itu mau buah. Turis itu mau buah. Simpan di bank, mau buah. Bumi mau buah. Yang minta hujan-hujan, Jadi itu harus marah ini. Ya? Yang minta hujan-minta hujan ini berhubung. Adakah salah satu ya? Berapa anda mau buah. Ya tidak, itu tidak apa-apa yang ingin jelat dan anda tidak apa-apa yang ingin jelat. Anda tidak apa-apa yang ingin jelat dan anda dapat berjadar. Dik, jangan rupakan itu... dia juga yang tanah kayang karmo palo membanding kayak aku kalau badan yang bidan karmo palo-parmo berbuat-baru hasil berbuat hasil menjadi kalau karmo hasil malu-malu berbuat dan dalam mengatakan bahwa sanggut lahir merusak silsilah leluhur Hai dari ibu putih kading matanya sipit dek buat masih kuning dek caro ayu ting-ting cina ayu ting-ting nemu deng dapi-api itu di tipi-tipi itu ku amil duluhan sudah tiga bulan dimana dimana papanya kakek buyut dan sampai dengan kelewaran cantik-cantik hingga lahirlah sanggut yang sangat jelek begitu menurut Delam lebih lanjut Delam memiliki lontar yang rasanya menurut Delam menyindir sanggut begitu dan Delam pun menyanyikan isi lontar tersebut dan Delam yang merasa sudah terpojok akhirnya pergi meninggalkan sanggut kakek mencet itulah review video yang saya buat jika anda suka dengan video yang saya buat jangan lupa like dan jika ingin mengikuti channel ini jangan lupa subscribe dan jangan lupa komen di bawah video ini agar channel ini semakin berkembang saya kristen widudharma om santi 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 oh asli asli